9 Star Hegemon Body Arts Season 533 Saya akan membeli beberapa barang Ini Wajah wanita itu membeku Jelas, tidak ada yang pernah bercanda dengannya dalam hidup ini Ketika kereta pergi, wanita itu menyadari bahwa Long Chen sedang bercanda dengannya Saya ingin melihat presiden Anda di sini Tentu saja, saya tahu presiden Anda sibuk dengan urusan Dan tidak mungkin bertemu dengan dua orang muda yang hanya raja bijak dan berpakaian buruk Tapi tidak masalah, Anda memberikan barang ini kepada orang yang mengetahui barang untuk dilihat Saya punya bisnis tentang barang ini untuk dibicarakan dengannya Long Chen berkata, dan menyerahkan kotak brokat yang sangat indah kepada wanita itu Wanita itu mengambil kotak brokat dengan ekspresi bingung di wajahnya Meskipun dia juga orang yang berpengetahuan luas Seorang pemuda seperti Long Chen yang berpakaian sederhana dan hanya di Saint King Realm memiliki aura orang yang superior Itu adalah pertama kalinya dia bertemu Untuk sementara, dia tidak bisa mengetahui kedalaman Long Chen Dan Long Chen sepertinya melihat semua keraguan di hatinya Dia sepertinya tidak punya pilihan lain selain mengikuti apa yang dikatakan Long Chen Yah, sebaiknya kamu menunggu di aula sebentar dan mencicipi teh Wanita itu dengan sopan membawa Long Chen ke aula, dan seorang pelayan yang berdedikasi menyajikan teh untuk mereka berdua Kotak brokat kiri Namun, setelah beberapa saat, wanita itu bergegas mendekat, ditemani oleh seorang lelaki tua berwajah halus Saat melihat lelaki tua itu, Long Chen juga terkejut Nafas lelaki tua itu tidak kuat Tapi dia adalah seorang kaisar dari delapan pembuluh darah Ketika lelaki tua itu tiba, Long Chen berdiri perlahan Melihat sikap anggun lelaki tua itu, Long Chen tersenyum Orang tua ini harus menjadi presiden di sini Saya benar-benar minta maaf karena membuat kedua tamu terhormat itu menunggu lama Biarkan saya memperkenalkan diri Nama belakang lelaki tua itu adalah Li dan namanya Suangwen Dia adalah presiden di sini Pria tua itu memberi sedikit hormat King Ki tertegun Dia tidak pernah berpikir bahwa perusahaan perdagangan Huayun begitu kuat Ketika Long Chen berkata untuk menemui presiden mereka Presiden mereka akan datang sendiri Long Chen, ini adik perempuanku King Ki Aku telah bertemu dengan ketua Long Chen sedikit mengepalkan tinjunya King Ki buru-buru mengembalikan hadiah itu dengan gugup Bahkan jika kaisar delapan kapal ada di pavilion Feng Shenhai Dia masih orang yang hebat Dia tidak punya hak untuk melihatnya sama sekali Jika kalian berdua tidak menyukainya Mari kita bicara di dalam Li Suangwen memberi isyarat mengundang Adik perempuan saya agak pemalu Tolong bantu saya mengatur tempat untuknya beristirahat Dan izinkan saya berbicara dengan anda tentang hal-hal lain Kata Long Chen Baiklah, Hui Ying Kamu bisa mengajak nona King Ki untuk beristirahat Li Suangwen berkata kepada wanita itu King Ki sedikit gugup Dia memandang Long Chen, Long Chen tersenyum sedikit Memberi isyarat padanya untuk yakin Lalu dia mengikuti wanita itu dan pergi Li Suangwen dan Long Chen datang ke ruangan yang sunyi Dan ada kotak brokat Long Chen di atas meja Isi kotak brokat inilah yang memungkinkan Li Suangwen Yang dihormati sebagai presiden Untuk bertemu langsung dengan Long Chen Setelah keduanya duduk Long Chen langsung ke intinya dan berkata Saya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan perusahaan perdagangan Huayun Ketika saya berada di alam fana Saya dibantu oleh perusahaan perdagangan Huayun Dan naik ke dunia abadi Aku juga berhutang banyak perhatian padamu Saya baru saja datang dari hutan belantara Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini Saya ingin bertanya tentang seseorang Namanya Zheng Wenlong Petik 2 Kamu datang dari luar hutan belantara Itu artinya kamu telah melintasi seluruh gurun setan Li Suangwen terkejut ketika mendengar ini Di luar hutan belantara Ini adalah cara yang unik untuk mengatakannya Karena di dunia Tianyuan Ada juga orang kuat dari surga lain Yang datang dari surga lain melalui lorong Tetapi datang dari luar hutan belantara berbeda Karena di surga kaisar Jika Anda datang ke sini dari wilayah luar Anda harus melewati apa yang disebut hutan belantara setan Yang hampir merupakan area kehidupan terlarang Jadi Li Suangwen adalah seperti ini Karena di menerilem wastelen ditekan oleh hukum langit dan bumi Meskipun mereka semua tahu bahwa ada dunia di luar gurun Mereka tidak dapat menjelajahinya Longchen secara singkat berbicara tentang bagaimana dia melewati gurun iblis Dan Li Suangwen hanya bisa menghela nafas Kekuatan yang mulia sangat mencengangkan Sulit dipercaya bisa membunuh monster tanpa akhir Tiba-tiba Li Suangwen menamparkan dahinya Saya sangat kasar Barusan Anda mengatakan bahwa Anda sedang mencari teman yang namanya Zheng Wenlong Kata Longchen Dia benar-benar ingin tahu apakah Zheng Wenlong juga datang ke sini Jika dia bisa berada di sini Jalannya akan lebih mudah di masa depan Setelah mendengar ini Li Suangwen mengeluarkan formasi rolet Dan setelah beberapa saat Dia berkata dengan malu Menurut apa yang Anda katakan Ada total 8.765 orang bernama Zheng Wenlong di Bank Komersial Huayun Dan mereka semua memenuhi usia yang Anda sebutkan Kenaikan berikutnya dan kondisi lainnya Dan mereka didistribusikan di setiap sudut dunia Tianyuan Mungkin sulit untuk menemukan mereka Petik 2 Sangat banyak Longchen terkejut Dan Longchen merenung sejenak dan berkata Tidak apa-apa Saya tidak terburu-buru untuk menemukannya sekarang Jadi bagaimana dengan ini Apakah perusahaan perdagangan Huayun Anda tertarik dengan pil ini Tentu saja aku tertarik Ini adalah pil emas kelas atas Kami belum pernah melelang harta karun seperti itu selama beberapa tahun Li Suangwen berkata dengan tergesa-gesa Apa yang Longchen berikan kepada wanita itu sebelumnya adalah pil yang memperpanjang hidup Yang sama dengan yang diberikan Longchen kepada Chu He Sayangku, mereka rela meminta uang berapapun Bank Komersial Huayun memiliki rumah lelang sendiri Dan jika rumah lelang ingin berhasil Ia harus memiliki akhir dari harta karun berkualitas tinggi Sehingga suasana lelang dapat didorong ke puncaknya Hanya ketika emosi orang meledak Orang akan mau menawar Ramuan emas perpanjangan hidup yang tak tertandingi ini jelas merupakan harta yang membuat banyak orang tergila-gila padanya Jadi ketika Li Suangwen melihat ramuan emas ini Dia segera berlari keluar Takut Longchen akan menunggu lama Saya masih memiliki beberapa ramuan emas semacam ini Dan saya juga memiliki beberapa obat berharga yang bermutasi Anda dapat membantu saya menjualnya Dan jika ada obat berharga yang bermutasi lainnya Anda juga dapat menggantinya untuk saya Setelah Longchen selesai berbicara Dia mengeluarkan saya membeli kotak brokat satu per satu Ketika dia melihat isi kotak brokat ini Bahkan dengan pengalaman Li Suangwen Dia tidak bisa menahan jantungnya yang berdebar kencang Longchen sebenarnya mengeluarkan lebih dari selusin pil emas dalam satu tarikan napas Yang masing-masing berbeda Tidak selalu mungkin untuk melihat salah satu dari pil emas semacam ini selama bertahun-tahun Tetapi sekarang wajah Li Suangwen sangat terkejut ketika dia melihat lebih dari selusin pil sekaligus Adapun obat-obatan berharga yang bermutasi itu Dia tidak terlalu terkejut Karena tempat ini dekat dengan hutan belantara Dan mereka sering bersentuhan dengan obat-obatan berharga yang bermutasi Namun, ketika Longchen mengeluarkan ratusan jenis Kejutan muncul di wajahnya lagi Obat-obatan berharga ini semuanya diperoleh dari keluarga Wang Setelah mereka ditanam di ruang yang kacau Mereka berkembang biak dengan cepat dan menumpuk berkeping-keping Longchen mengambil masing-masing dengan imbalan lebih banyak obat berharga yang bermutasi Bantu saya menangani hal-hal ini gelombang ngomong-ngomong Bantu saya menemukan Zheng Wenlong Yang naik dari benua Tianwu dan bertemu dengan seorang Zheng Wenlong bernama Longchen Jika dia dapat ditemukan Semua prestasi ini akan dikreditkan kepadanya Saya berharap untuk melihat dia lebih cepat Kata Longchen Longchen tahu bahwa promosi Huayun Commercial Bank didasarkan pada kinerja Semakin tinggi kinerja Semakin cepat promosinya dan semakin besar otoritasnya Sekarang sangat mendesak untuk menemukannya terlebih dahulu Setelah bernegosiasi dengan Li Shuang Wen Longchen meminta peta dunia Tianyuan Dan kemudian menemukan King Ki Li Shuang Wen secara pribadi mengirim mereka berdua keluar dari perusahaan komersial Huayun Setelah meninggalkan perusahaan komersial Huayun King Ki bertanya Saudara Longchen Kemana kita akan pergi selanjutnya Kamu pergi ke susunan teleportasi dan tunggu aku Aku akan pergi ke perusahaan perdagangan Longteng Kata Longchen Apakah kamu tidak membutuhkan aku untuk menemanimu? King Ki bertanya Tidak Aku akan membeli beberapa barang Aku akan bergerak cepat Setelah selesai berbicara Longchen berpisah dengan King Si Dan langsung menuju ke arah di mana perusahaan perdagangan Longteng berada Bab 5322 Hapus Rumah Harta Karun Bank Komersial Longteng tidak jauh dari Bank Komersial Huayun Bangunan ini lebih megah dan indah dari Bank Komersial Huayun Tetapi tidak peduli seberapa megah dan cantiknya itu Masih tidak seanggun dan bermartabat Bank Komersial Huayun Ini memberi orang perasaan orang kaya baru pedesaan Seolah-olah seorang gadis desa Untuk meniru wanita semua orang Mengenakan perhiasan dan perhiasan Tetapi sebaliknya menunjukkan temperamennya sendiri sepenuhnya Gerbang itu terbuat dari lebih dari selusin jenis emas peri Dan cahaya yang dibiaskan olehnya dapat dilihat dari jarak 800 mil Begitu Longchen tiba di gerbang Ada puluhan wanita cantik berjalan menuju Longchen dengan anggun Datang! Perusahaan dagang Longteng Itu benar! Longchen tercengang Mengira dia telah mencapai pintu masuk tungku Ditarik, dengan antusias, ke lobby Longchen tidak berbicara omong kosong Dia langsung mengeluarkan papan nama Dan seseorang akan segera melaporkannya Longchen menjadi tenang dan melihat keaola Orang baik, itu benar-benar mewah Lantainya ditutupi dengan kulit monster tingkat kaisar berurat 6 Aku tidak tahu monster macam apa itu berasal Nyaman Pilar-pilar di aola semuanya diukir dari tulang lunas Seputi batu giyok Dan bertatahkan berbagai emas peri dan batu permata yang berharga Batu permata itu mengandung berbagai energi Wow, teman kecil Kamu datang sangat cepat Aku benar-benar minta maaf Aku baru saja berurusan dengan beberapa hal Aku benar-benar diabaikan Ketika lelaki tua itu melihat Longchen Wajahnya penuh kegembiraan Dan dia menyapa Longchen dengan hangat Sama-sama, mari kita mulai bisnis Saya punya beberapa barang di sini Apakah Anda ingin melihatnya? Setelah Longchen selesai berbicara Dia mengeluarkan kotak panjang dan membukanya sedikit Memperlihatkan deretan pil Ketika dia melihat sederet pil emas kelas atas Bola mata lelaki tua itu hendak menonjol Dia buru-buru berkata Teman kecil, cepat singkirkan Ini bukan tempat untuk berbicara Mari kita pindah ke tempat lain Bagus Longchen menganggup Mengikuti lelaki tua itu ke dalam bisnis Dan berjalan melewati aula utama Longchen menyadari ada sesuatu yang salah Di aula utama dan di luar pintu Ada wanita cantik Semuanya terlihat memesona Tetapi ketika melewati aula utama Mereka melihat pria kekar dengan wajah menyeramkan Meskipun orang-orang ini bersembunyi dalam kegelapan Bagaimana mereka bisa lepas dari persepsi Longchen Longchen mencibir di dalam hatinya Tradisi perusahaan dagang Longteng masih sebaik dulu Melewati dua aula berturut-turut Sebuah gerbang baja raksasa muncul di depannya Ketika dia sampai di gerbang raksasa Lelaki tua itu tersenyum dan berkata Ini adalah rumah harta karun rahasia perusahaan Longteng kami Dan juga digunakan untuk menerima tamu yang paling terhormat Angkat adikmu Longchen mencibir di dalam hatinya Itu tampak seperti penjara pada pandangan pertama Jangan berpikir untuk keluar setelah masuk Tapi Longchen tetap tenang KKK Pintu baja raksasa terbuka perlahan Dan harus dikatakan bahwa itu memang ruang rahasia yang mewah Tetapi masih ada bau darah di udara Mencium bau darah Longchen segera mengerti Tapi dia tetap mengikuti lelaki tua itu tanpa ragu Ledakan Dia baru saja memasuki pintu ketika pintu baja besar di belakangnya tertutup rapat Itu dibuka perlahan dan ditutup dalam sekejap Saat pintu raksasa itu tertutup Senyum di wajah lelaki tua itu berangsur-angsur menghilang Digantikan oleh keserakahan dan sikap dingin Patah Saat dia mengubah wajahnya Longchen menamparkan wajahnya Dan dengan keras Setengah dari wajah lelaki tua itu meledak Orang tua itu terpesona oleh tamparan Kaget dan marah Dia berteriak Lakukan Berdengung Paviliun gelap muncul dari dinding sekitarnya Dan sosok-sosok muncul satu per satu Mereka adalah kaisar manusia dengan aura yang kuat Berbeda dari lelaki tua itu Kaisar manusia ini memiliki aura yang ganas Dan mereka adalah tuan yang sebenarnya pada pandangan pertama Namun, pembangkit tenaga listrik ini tidak cukup untuk dilihat di depan Longchen Longchen melambaikan tangannya Dan petir ditembakkan Engah Lebih dari selusin pria kuat dihancurkan menjadi kabut darah oleh pedang guntur Sebelum mereka bisa menerkam di depan Longchen Sebagai pebisnis, mengenal orang dan benda adalah elemen pertama Jika Anda menggunakan terong busuk dan kentang busuk ini untuk berurusan dengan saya Siapa yang Anda pandang rendah? Longchen membunuh semua orang dengan satu pukulan Dan menoleh untuk melihat lelaki tua itu Wajah lelaki tua itu berdarah dan tulang-tulangnya roboh Pada saat ini, dia tidak peduli tentang itu Dia memandang Longchen dengan ngeri dan berteriak Siapa kamu? Aku berkata, aku disini untuk membeli Longchen mengangkat bahu Panggilan Melihat ada yang tidak beres, lelaki tua itu tiba-tiba menamparkan tombol di dinding dengan telapak tangannya Ah Orang tua itu menjerit Satu lengannya robek oleh Longchen Darah menodai separuh tubuhnya sekaligus Meskipun lelaki tua ini memiliki basis kultivasi yang kuat Dia mencolok Sepertinya dia diakumulasikan oleh kekuatan eksternal Kekuatan tempurnya sendiri tidak sebaik orang suci surgawi biasa Alasan mengapa lelaki tua itu bisa duduk di posisi ini sepenuhnya Karena perhitungannya yang berbahaya Belum lagi Longchen Bahkan jika dia bertemu Kingki Dia tidak akan memiliki perlawanan Patah Longchen meraih tenggorokan lelaki tua itu Dengan tangannya yang besar seperti ayam Dan mengangkatnya Longchen berkata dengan dingin Bagaimana kamu ingin mati? Tidak Jangan bunuh aku Jangan bunuh aku Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan Pria tua itu berteriak ngeri Apa yang saya katakan sekarang? Apa yang anda jawab? Mata Longchen menjadi dingin sesaat Dan kekuatan jiwanya terkunci pada lelaki tua itu Dalam keadaan seperti itu Dia tidak bisa berbohong sama sekali Ledakan Dengan keras Lelaki tua itu dikejutkan oleh Longchen Melalui pemahaman Longchen menemukan bahwa Bisnis perusahaan dagang Longteng pada dasarnya Berurusan dengan sekte besar Umumnya Orang tanpa latar belakang berdagang dengan mereka Jika harta di tangan pihak lain membangkitkan keserakahan mereka Mereka akan memakannya Sebelum Longchen masuk Lelaki tua itu baru saja membunuh sekelompok petualang Dan mengambil apa yang mereka peroleh selama petualangan mereka Adapun lokasi Longchen Lelaki tua itu tidak berbohong Tempat ini memang merupakan rumah harta karun perusahaan dagang Longteng Namun hanya pinggirannya saja Retakan Longchen menekan tombol di dinding Dan pintu perlahan terbuka Longchen mengeluarkan sapu tangan brokat bersih Dan menyeka darah di tangannya saat dia berjalan keluar Senior, apakah kamu siap? Longchen bertanya pada Kian Kunding Kamu akan melakukan preman seperti ini lagi Kian Kunding berkata dengan marah Apa yang kamu katakan? Kamu tidak mengatakan apa-apa saat memindahkan kebun obat keluarga Wang Longchen berkata tanpa berkata-kata Oke, anggap saja aku tidak mengatakan apa yang aku katakan sebelumnya Kian Kunding kehilangan kata-kata gelombang dan tidak bisa membantah Longchen Ledakan Tiba-tiba terdengar ledakan keras Dan seluruh bang komersial Longteng runtuh dalam sekejap Di tengah seruan banyak orang Penghalang formasi tak berujung berubah menjadi bubuk Dan paket baja persegi dengan radius ratusan mil diambil paksa oleh Kian Kunding Tarik keluar Kuitansi Melihat seluruh rumah harta ditarik keluar Longchen sangat gembira Dia membentuk segel dengan tangannya Dan pusaran muncul di belakangnya Mengirim seluruh rumah harta langsung ke ruang kacau Longchen baru saja selesai melakukan ini Ketika kesadaran menakutkan yang tak terhitung jumlahnya menyaput tubuh Longchen Longchen tiba-tiba merasakan getaran di jiwanya Bocah itu ingin mati Ketika orang-orang kuat itu menemukan Longchen Mereka ketakutan dan marah Dan terbang dari segala arah Meninggalkan Longchen terkeke Dan kuali di atas kepalanya bergetar Dan Longchen langsung menghilang dengan kuali Bab 5.323 Manik Angin Kingki sudah menunggu formasi teleportasi Dia memegang dua token GEOG transmisi Yang setara dengan tiket transmisi Sekarang formasi teleportasi akan terbuka Tetapi Longchen belum muncul Berdengung Pada saat ini Delapan berkas cahaya pada susunan teleportasi menyala Dan Kingki menjadi cemas Tetapi pada saat ini Kehampaan bergetar Dan sosok Longchen muncul Memberi Ketika Longchen muncul Kingki sangat gembira Dan buru-buru melemparkan kartu GEOG ke Longchen Longchen mengambil kartu GEOG Dan keduanya melangkah ke formasi teleportasi Berdengung Begitu mereka berdua melangkah ke susunan teleportasi Susunan teleportasi segera diaktifkan Dan semua orang dalam susunan teleportasi Menghilang saat kehampaan bergetar Pada saat ini Kota Yingzu berada dalam kekacauan Dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar Segera bergegas ke formasi teleportasi Ini dari perusahaan dagang Longchen Seseorang berseru Mengenali identitas orang-orang itu Di mana susunan teleportasi ini pergi Seorang pria kuat dengan delapan urat meraum marah Namun Lelaki kuat yang menjaga susunan teleportasi itu Melirik lelaki tua itu Tetapi tidak berbicara Apakah kalian semua bodoh Melihat orang-orang yang menjaga susunan teleportasi Tidak berbicara Lelaki tua dari perusahaan dagang Longchen itu sangat marah Pada saat ini Seorang pria paruh baya keluar Meskipun dia hanya memiliki tingkat kultifasi suci surgawi Dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun Di hadapan kaisar delapan kapal Presiden Zhao Anda harus ingat bahwa perusahaan perdagangan Longteng Anda Melakukan bisnis di Yingzu Tetapi kota Yingzu bukanlah rumah Anda Kami milik rumah tuan kota Bukan anggota keluarga dari perusahaan bisnis Longteng Anda Apalagi makan dari perusahaan Longteng Anda Jadi Harap sopan ketika berbicara dengan kami Jika tidak Saya akan menjawab jika saya ingin menjawab Dan saya tidak akan menjawab jika saya tidak ingin menjawab Petik 2 Kamu Baiklah Jadi kamu dan anak itu berada di pihak yang sama Dan kamu berani mencuri rumah harta karun perusahaan dagang Longtengku Kalian sangat berani Orang tua itu adalah presiden perusahaan perdagangan Longteng Dan dia sedang sekarat itu meledak Apa? Rumah harta karun perusahaan dagang Longteng dicuri Ketika mereka mendengar kalimat ini Semua hadirin yang kuat terkejut Betapa kuatnya perusahaan dagang Longteng Perbendaharaan dicuri Berita ini terlalu mengejutkan Berani percaya Pria itu juga terkejut Dia tidak berharap hal sebesar itu terjadi Namun Dia keras kepala dan mencibir Presiden Zhao Bagaimanapun juga Anda bisa dianggap sebagai orang yang terhormat Yang terbaik adalah tidak melakukan hal-hal yang tidak baik Meskipun saya hanya seorang penjaga kecil Tapi saya milik rumah penguasa kota Jika Anda menuangkan air kotor ke rumah tuan kota Sebaiknya Anda mempertimbangkan konsekuensinya terlebih dahulu Petik 2 Presiden Zhao sangat marah sehingga dia mengertakkan gigi Meskipun dia kaya dan berkuasa di bank komersial Longteng Dia tidak dapat menantang rumah tuan kota untuk berbisnis di sini Dia juga dapat melihat bahwa penjaga ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan masalah ini Jika tidak, dia tidak akan berani memperlakukannya seperti ini Dia mengertakkan gigi dan berkata Izinkan saya bertanya Kemana orang yang baru saja keluar tadi berteleportasi Aku akan pergi ke lembah Yunhe Pada saat ini Pria itu menerimanya begitu dia melihatnya Dan menjawab Mendengar Cloud River Valley Hati Presiden Zhao tiba-tiba tenggelam Itu adalah teleportasi jarak jauh Setelah satu teleportasi Susunan teleportasi membutuhkan 10 hari untuk diisi ulang Bahkan jika diisi ulang dengan cepat dengan segala cara Paling cepat akan memakan waktu 3 hari untuk melakukan transmisi berikutnya Dalam 3 hari Hari lili dingin Bajingan Jika kamu berani mencuri barang dari perusahaan dagang Longtengku Aku akan membuatmu membayar kembali ribuan kali Kemudian Presiden Zhao mengertakkan gigi Dan pada akhirnya dia hanya bisa menjatuhkan hukuman yang kejam Pergi Berita bahwa perusahaan dagang Longteng dirampok oleh seorang pria berbaju hitam Menyebar dengan cepat seperti bom air yang dalam Ini adalah berita yang luar biasa Berdengung Setelah berteleportasi selama setengah jam Tiba-tiba ruang di depannya bergetar Dan King Si serta Longchen muncul di kota yang bobrok Ini adalah lembah Yunhe Ketika dia tiba di lembah Yunhe King Ki terbang bersama Longchen Setelah 3 hari berikutnya Dia melewati padang pasir dan tiba di sebuah kota kecil Mengirim sastra gunung api Hanya berteleportasi sekali seperti ini Berpacu dengan berjalan kaki untuk jangka waktu tertentu Berulang kali Setengah bulan berlalu Dan Longchen bahkan tidak ingat seberapa jauh dia telah melakukan perjalanan Sambil berlari kencang Longchen mengeluarkan peta yang diberikan oleh perusahaan perdagangan Huayun Memverifikasinya Dan menemukan bahwa peta itu sangat detail Dan pemandangan yang dia lihat di sepanjang jalan pada dasarnya cocok Peta di tangan Longchen adalah peta dunia Tianyuan Petanya sangat aneh Ada setengah lingkaran standar di tengah Seperti bola dipotong di tengah Di pinggiran setengah lingkaran Area gelap diuraikan dengan garis putus-putus hitam Daerah abu-abu ini adalah hutan belantara besar Dunia Tianyuan dikelilingi oleh kehancuran besar Dan bagian dari kehancuran besar terlihat seperti lingkaran luar Tetapi semua orang di dunia Tianyuan tahu bahwa kehancuran besar ini adalah area yang tidak boleh diinjak-injak Jika itu adalah dunia tempat cabang pertama berada Itu adalah penjara Dan dunia Tianyuan hanyalah penjara yang lebih besar Hanya saja Longchen tidak tahu apa yang dipotong setengahnya Longchen bertanya pada Li Suangwen pada saat itu Tetapi dia meminta maaf dan berkata kepada Longchen Bahwa ada beberapa hal yang tidak nyaman untuk diungkapkan Apalagi, ada banyak tanda khusus di peta yang tidak bisa dipahami Longchen Dalam kata-kata Li Suangwen Beberapa tanda di peta memerlukan izin untuk mengetahuinya Saat itu, Longchen mengerti Terus terang, dia bukan mitra Li Suangjiang Dia tidak bisa mengungkapkan rahasia peta ini Mungkin hanya Zhengwen Long yang bisa memberitahunya Namun, Longchen tidak terburu-buru Dari peta, rute yang diambil dalam setengah bulan terakhir kurang dari 1% Longchen mengikuti rute yang diambil King Qi Dan melihat sepotong air biru Longchen tidak bisa memahami simbol yang digambar di sini Jika tebakan Longchen benar, ini pasti Feng Shen Hai Keduanya berlari jauh King Qi tidak berani berhenti Longchen tidak bisa menahan tawa padanya Mengapa dia sepertinya dikejar oleh serigala Longchen memberitahunya bahwa musuh pasti tidak akan bisa Untuk mengejar mereka Meskipun demikian King Qi masih merasa sedikit tidak nyaman Seolah-olah dia tidak merasa nyaman ketika dia tidak pergi ke pavilion Feng Shen Hai Kakak Longchen, jangan menertawakanku Kita akan mencapai batas Feng Shen Hai Dalam 2 hari perjalanan Saat itu, kita bisa mengistirahatkan kaki kita King Qi berkata dengan agak malu Setelah 2 hari terbang jauh Longchen tiba-tiba menemukan bahwa ruang di sekitarnya tampak diam sesaat Dan angin yang awalnya mengalir di antara langit dan bumi menghilang Ketika King Qi tiba di sini Ekspresinya langsung menjadi santai Sepertinya tempat ini sudah menjadi batas pavilion Feng Shen Hai Ini adalah jangkauan Feng Shen Hai Jika Anda berlari selama 7 hari lagi Anda akan tiba di pulau Feng Shen Di pulau Feng Shen Ada harta karun pavilion laut Feng Shen, Ding Feng Xu Yang mengumpulkan semua kekuatan angin di dunia ini untuk kita latih King Qi menjelaskan Kumpulkan semua kekuatan angin di satu dunia Longchen tidak bisa menahan keterkejutannya Tingkat keberadaan apa Ding Feng Orb ini Sesampainya di sini King Qi berganti menjadi setelan pakaian biru muda Dengan pagoda yang digambar dengan benang perak di bagian dada, garis leher, dan manset Banyak Bahkan pakaiannya terukir dengan formasi Sangat buruk Longchen sedikit terkejut King Qi hanyalah murid luar pavilion Feng Shen Hai Dan pakaian murid luar semuanya diberkati oleh formasi Itu luar biasa Yang menunjukkan bahwa tekstur pakaiannya jelas tidak biasa Mengenakan pakaian semacam ini ditubuh setara dengan alat kultivasi tambahan Tulisan tangan Feng Shen Hai G ini sungguh luar biasa Berdengung King Qi baru saja berganti pakaian dengan murid sekte luar pavilion Feng Shen Hai Ketika beberapa sosok muncul di kejauhan Saat melihat sosok itu, wajah King Qi sedikit berubah Dan dia akan segera menarik Longchen pergi Tanpa diduga, orang-orang itu juga menemukan King Qi Dan segera bergegas ke arah mereka Beberapa orang meninggal, tetapi tidak sepenuhnya mati Setelah komata berujung Si Yu tiba-tiba bangkit dari tempat tidur Dia menghirup banyak udara segar Dadanya bergetar Bingung, bingung Semua jenis emosi muncul di hati saya Dimana ini? Setelah itu, Si Yu melihat sekeliling tanpa sadar Dan kemudian menjadi semakin bingung Asrama tunggal Bahkan jika dia berhasil diselamatkan Dia seharusnya berada di bangsal sekarang Dan tubuhku sendiri Bagaimana mungkin tidak terluka sama sekali Dengan ragu, Si Yu dengan cepat mengalihkan pandangannya keseberang ruangan Dan akhirnya duduk di cermin di samping tempat tidur Gelombang cermin itu memantulkan penampilannya saat ini Sekitar 17 atau 18 tahun Dengan penampilan yang sangat tampan Tapi masalahnya, itu bukan dia Diri saya sebelumnya adalah seorang pemuda tampan berusia 20-an Yang telah bekerja selama beberapa waktu Dan sekarang Tidak peduli bagaimana kau melihatnya Penampilan ini hanyalah seusia siswa SMA Perubahan ini membuat Si Yu linglung untuk waktu yang lama Jangan beritahu dia bahwa operasinya sukses Tubuh dan penampilan telah berubah Ini bukan pertanyaan apakah akan beroperasi atau tidak Tetapi teknik peri Dia berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda Mungkinkah dia menyeberang Selain cermin di kepala tempat tidur Yang jelas ditempatkan pada posisi Feng Shui yang buruk Si Yu juga menemukan tiga buku di sebelahnya Si Yu mengambilnya dan melihatnya Judul buku itu langsung membungkamnya Buku panduan pembibitan hewan untuk peternak pemula Perawatan pospartum hewan peliharaan Pedoman evaluasi gadis telinga buas alien Si Yu Batuk Mata Si Yu serius Dan dia mengulurkan tangannya Tetapi segera lengannya menjadi kaku Tepat ketika dia hendak membuka buku ketiga untuk melihat apa itu Otaknya tiba-tiba merasakan sakit yang menggelitik Dan sejumlah besar ingatan membanjiri seperti banjir Padang S Basis penangkaran hewan peliharaan Trainy Pet Breeder Seni tubuh hegemon bintang sembilan dari penyihir biasa yang hebat Bab 5324 Omong-omong Sulit Saat melihat orang-orang itu Ekspresi King Ki berubah Apa? Bukankah mereka sesama muridmu? Long Chen bertanya Mereka adalah murid lokal Dan mereka memandang rendah kami murid asing dari lubuk hati mereka Mereka milik murid asing Tetapi mereka selalu ingin membuat kami kewalahan Untuk menunjukkan rasa superioritas mereka sebagai murid lokal Kata King Si dengan ekspresi yang agak jelek Bagaimana mereka tahu bahwa kamu adalah murid luar? Ah! Saya mengerti Long Chen melihat lebih dekat pada pakaian para murid itu dan segera mengerti Kostum para murid ini sama dengan kostum King Ki Dan warnanya persis sama Tetapi bahannya jelas berbeda Lebih halus dan lebih cerah Sebaliknya, kostum King Ki terlihat agak lusuh Ini benar-benar kaya Long Chen melihat pakaian para murid itu dan menemukan pakaian semacam ini Ketika Long Chen berada di Pilfali Dia melihat para tetua senior itu memakainya Hal ini merupakan kemewahan di dunia latihan Ada tiga pria dan satu wanita Total empat orang Yang pertama adalah pria berwajah cerah Tetapi sudut mulutnya terangkat Dan penampilannya yang arogan merusak temperamennya Pria itu melirik Long Chen Lalu ke King Si Dan bertanya, siapa dia? Anda adalah murid luar Bagaimana Anda bisa membawa seseorang ke pavilion Feng Shen Hai sesuka hati? Dia adalah Nada pertanyaan pria itu seperti menginterogasi seorang tahanan King Ki sangat marah ketika ditanya Tetapi dia harus berbicara dengan suara rendah Kamu bahkan tidak tahu siapa aku Izinkan saya bertanya Apakah Anda kenal Tang Wan Er? Long Chen berkata dengan bangga Tentu saja aku tahu Dia adalah salah satu dari delapan dewi pavilion Shen Feng Hai kami Tapi apa hubungannya ini denganmu Seorang anak di St. King Realm Pria itu memandang Long Chen dari atas ke bawah Melihat bahwa Long Chen hanya berada di St. King Realm Mau tidak mau terlihat lebih menghina Tentu saja Karena aku laki-lakinya Long Chen menepuk dadanya dan berkata dengan arogan Kentut Kamu menghujat peri Wan Er Kamu mencari kematian Pria itu sangat marah ketika mendengar itu Menunjuk ke arah Long Chen dan berteriak Kamu satu-satunya yang kentut Dan kamu masih menyemprotkan kotoran dan air seni Cepat tutup pintu bajamu Ditunjuk ke hidungnya dan dimarahi Long Chen tidak bisa menahan perasaan marah Orang ini terlalu kasar Mencari kematian Pria itu menjadi marah ketika dia dimarahi Dan meninju wajah Long Chen Saudaraku, jangan Melihat orang itu bergerak King Ki berseru Tetapi dia tidak tahu apakah dia mengatakannya kepada orang itu atau Long Chen Patah Akibatnya, begitu pria itu bergerak Dia ditampar oleh Long Chen dan berguling keluar Pria itu terlempar oleh tamparan Long Chen Melihat ini, tiga lainnya menekan pedang mereka satu demi satu Akibatnya, saat mereka menekan pedang mereka Ancaman kematian yang mengerikan membuat rambut mereka berdiri tegak dan tulang mereka bergetar Seolah jatuh ke gudang es Niat membunuh yang mengerikan mengunci mereka Pada saat itu, mereka tidak berani bergerak Mereka memandang Long Chen dengan ngeri Jika itu hanya perkelahian Aku akan menganggapnya sebagai lelucon denganmu Tetapi jika kamu berani menggunakan senjata Aku akan menganggapmu sebagai musuh Dan sebagai musuh, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan Long Chen berkata dengan dingin khas Ketiga orang itu memandang Long Chen dengan ekspresi ngeri Mereka belum pernah melihat aura pembunuh seseorang Yang dapat membentuk domain, mengunci pikiran mereka Menekan jiwa mereka, menggoyahkan keinginan mereka Dan membuat mereka bahkan aku bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertindak Saya akan membunuh kamu Murid yang ditampar oleh Long Chen meraung dan mencabut pedang panjangnya dari sarungnya Pada saat ini, dia bergegas menuju Long Chen seperti orang gila Kapan? Namun, saat dia bergerak, pedang panjang itu terbang ke udara Dan dia benar-benar terpotong oleh pedang King Xi Dia tidak waspada terhadap King Xi Dan tertangkap basa oleh serangan King Xi Dan pedang panjang itu dilepaskan Yang membuatnya semakin marah Kamu berani berkolusi dengan orang luar dan menyakiti sesama muridmu Apakah anda akan mengkhianati Feng Shen Hei Gei? King Xi juga sangat marah sehingga wajahnya menjadi pucat dan seluruh tubuhnya gemetar Meskipun dia menghabiskan waktu singkat dengan Long Chen Dia tahu bahwa Long Chen adalah orang yang tidak kenal takut Jika murid itu berani menggunakan senjata melawan Long Chen Long Chen mungkin benar-benar membunuhnya Dia tidak ingin masalah ini menjadi tidak terkendali Nyatanya, dia menyelamatkan nyawa pria itu dengan mengambil tindakan Dan pria itu tidak hanya tidak menghargainya Tetapi juga menjulukinya label berkolusi dengan orang luar dan memutilasi sesama muridnya Dan dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa Kamu masih terlalu baik, idiot Kamu menyelamatkannya, tapi dia malah ingin membunuhmu Kenapa repot-repot? Long Chen merentangkan tangannya Lupakan saja, aku melakukan sesuatu hanya untuk memiliki hati nurani yang bersih King Ki tersenyum kecut Kakak Long Chen, lupakan saja, jangan sepengetahuan mereka Ayo langsung ke kakak senior Waner King Ki takut terjerat lebih lama lagi Jadi Long Chen membunuh mereka dan buru-buru menyeret Long Chen pergi Jika kamu ingin pergi, ayo bermimpi Ayo pergi bersama dan kalahkan anak ini Pria itu meraung, mengingat pedang panjang Dan menghalangi jalan Long Chen dan tiga lainnya Berdengung Mereka berempat membuka penglihatan pada saat bersamaan Gulungan Long Chen berteriak rendah, mengguncang dunia, dan gelombang suara beriak Ledakan Keempat orang itu diledakan oleh gelombang suara pada saat yang sama Dan darah menyembur satu per satu Seperti labu yang berguling-guling di tanah Terbang ke empat arah Hati King Ki menjadi dingin ketika dia melihatnya Long Chen berkata kepadanya Jangan khawatir, mereka tidak akan mati Lagipula, ini adalah sekte Waner Aku tidak akan membunuh orang dengan santai Mendengar keempat orang ini masih hidup King Ki merasa lega Dia memimpin Long Chen ke depan sepanjang jalan Dia sengaja tidak berjalan dalam garis lurus Dan melewati rute perjalanan murid lainnya Dia tidak ingin Long Chen dipersulit lagi Selain itu, keduanya semakin cepat Semakin mereka bergerak maju Kecepatan King Ki akan semakin cepat Dan di sini, tenaga anginnya akan lebih bulat dan halus Namun, tidak peduli seberapa cepat dia terbang Long Chen selalu bisa mengikutinya dengan mudah Dengan cara ini, King Ki meningkatkan kecepatannya secara ekstrim Sehingga dia tidak memiliki terlalu banyak mimpi Keduanya berlari kencang Dan mereka bertemu banyak murid Feng Shen Hai Ge di sepanjang jalan Dan bahkan melihat beberapa murid Feng Shen Hai Ge berburu Namun, King Si mengabaikannya dan selalu berlari pergi bersama Long Chen Apakah konflik antara murid lokal Feng Shen Hai Ge dan murid asing begitu kuat Long Chen mau tidak mau berkata gelombang memang intens Menghadapi diskriminasi dan penolakan murid lokal Kami sebagai murid asing berada di bawah banyak tekanan Nyatanya, Sister Waner lah yang paling tertekan Sebagai perwakilan dan pemimpin Tianjiao dari domain luar Dia telah ditolak oleh Dewi lain Dan delapan Dewa lainnya bertujuan untuk menaklukkan Saudari Waner Dan mereka bersaing dan bersaing satu sama lain Mereka bahkan menggunakan hal semacam ini sebagai taruhan Untuk mempermalukan Sister Waner dengan sengaja Sekarang, Saudari Waner sendirian menghadapi semua talenta terbaik di negeri ini Dan tekanannya lebih besar daripada gunung King Si berkata Sial, berani menggertak wanitaku Jika kamu tidak mengeluarkan omong kosongmu Aku tidak akan dipanggil Long Sanyei Long Chen sangat marah ketika mendengar ini Ayo pergi, aku ingin melihat siapa yang berani menggertak wanerku Long Chen sangat marah Dan meraih King Si Sayap guntur di belakangnya membelah langit dan bumi King Si menjerit Kehampaan berputar terus-menerus Dan keduanya menghilang dalam sekejap Bab 5325 Batu Feng Shen Pavilion Feng Shen Hai terletak di Laut Feng Shen Yang sebenarnya merupakan bagian dari Laut Iblis Hanya saja dalam jangkauan radiasi manik angin tetap Setan tidak dapat bertahan hidup di wilayah laut ini Sebaliknya, ada monster tak berujung yang menghuni wilayah laut ini Ini setara dengan teluk kecil di Laut Iblis Tetapi ini adalah dua dunia yang sangat berbeda Laut Iblis di tempat lain penuh dengan energi jahat dan ombak besar Namun lautan di sini mendatar seperti cermin Air lautnya jernih dan biru Penuh vitalitas Tidak memiliki keganasan dan teror Laut Iblis Tetapi memiliki ketenangan dan kedamaian yang tiada habisnya Di Lautan Feng Shen Ada pulau tak berujung yang tersebar di mana-mana Seperti bagian tengah yang dikelilingi bintang Ada pulau besar Ini adalah pulau Feng Shen Di pulau Feng Shen Ada sebuah pavilion besar yang mengjulang tinggi di atas langit Pavilion ini adalah pavilion Feng Shen Hai Dikabarkan bahwa ini adalah fetis yang ditinggalkan oleh Feng Shen Dan itu juga merupakan warisannya Feng Shen adalah dewa di era kekacauan Legenda mengatakan bahwa dia jatuh selama perang kekacauan Dan Feng Shen Hai Ge adalah satu-satunya peninggalan yang dia tinggalkan Ada 13 lantai di pavilion Feng Shen Hai Di atap lantai paling atas Ada mutiara yang cerah Mutiara terang itu seperti bulan purnama Feng Shen Dewa dari era kacau Meskipun dia telah jatuh Warisannya telah melewati masa-masa dan abadi Di dunia Tianyuan Itu akan bertahan selamanya Di depan pulau Feng Shen Terdapat sebuah portal besar Tetapi tidak seperti portal cantik dari sekte lain Portal Feng Shen Hai Ge terbuat dari beberapa batu kasar Yang terlihat sangat sederhana Ketika Long Chen dan King Qi datang ke pulau Feng Shen Dan melihat portal besar itu Jantung Long Chen berdetak kencang Dan dia langsung tertarik dengan tiga karakter besar di portal itu Angin janji Long Chen mengenali tiga kata ini Pada saat itu Long Chen tertegun sejenak Pada saat yang sama Long Chen menemukan bahwa ruang di sekitarnya terus berubah Orang-orang King Qi menghilang dalam sekejap Pada saat itu Long Chen sepertinya telah memasuki terowongan ruang waktu Dan hanya batu besar di depannya yang tersisa di dunia KKK Pada saat ini Long Chen melihat tangan giyok Mengulurkan jari ramping Dan meluncur dengan lembut di atas batu Kepingan batu beterbangan Dan ketiga karakter itu melompat keluar dari batu Batu ini hanyalah batu biasa Tetapi ketika ketiga karakter itu diukir Seluruh batu itu tampak diberkahi dengan kehidupan Dengan pesonanya sendiri Perjalanan waktu Waktu berlalu Batu ini telah melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Tetapi menjadi semakin megah Long Chen melihatnya Dan sepertinya menatap Long Chen Diam Tetapi sepertinya sedang berkomunikasi Tampaknya menjadi cermin yang dapat mencerminkan perubahan tahun Batu biasa Yang dibelai ringan Diberkahi dengan kehidupan Ini mengubah pembusukan menjadi aura Mungkinkah ini adalah kekuatan para dewa Long Chen sangat terkejut Di atas batu biasa ini Long Chen merasakan kekuatan yang agung Setelah diberi kehidupan Melahirkan kebijaksanaan spiritual Seolah-olah itu adalah kultifasi diri Long Chen tidak tahu kekuatannya Tetapi di depannya Long Chen merasa dia sangat kecil Dan dia kagum Long Chen berdiri linglung di depan portal batu King Qi memandang Long Chen dengan wajah kaget saat ini Karena ketika Long Chen tiba Tiga kata di portal mulai mengalir dengan cahaya ilahi Memantulkan wajah Long Chen Tubuh King Qi melihat pemandangan ini dengan jelas Dia tidak tahu apa yang terjadi Ketika mereka semua datang ke Feng Shen Hai Mereka semua berjalan melewati gerbang ini Pada saat itu Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di pavilion Feng Shen Hai Menyaksikan dengan ekspresi serius Tetapi ketika semua orang berjalan Tidak ada yang aneh Hanya ketika Tang Waner dan tuannya Feng Xinyu lewat Ada fluktuasi aneh di batu Feng Shen Dan seluruh pavilion Feng Shen Hai terkejut saat itu Belakangan Feng Xinyu menjadi salah satu tetua tertinggi Dan Tang Waner mengandalkan kekuatannya sendiri Untuk secara paksa memenangkan posisi Dewi Meskipun atasan belum mengungkapkan rahasia batu Feng Shen Semua orang tahu bahwa orang yang datang ke batu Feng Shen Untuk pertama kalinya dan menyebabkan batu Feng Shen berfluktuasi Secara tidak normal adalah kesombongan yang tiada taranya Ketika King Qi melihat bahwa kedatangan Long Chen juga dapat menyebabkan Fluktuasi abnormal pada batu Feng Shen Dia terkejut sekaligus bersemangat Ini berarti Long Chen memiliki potensi menakutkan yang sama dengan Tang Waner Segera, fluktuasi batu Feng Shen menghilang Gambaran di benak Long Chen menghilang Dan pemandangan di depannya muncul kembali Hanya saja tidak ada seorang pun di depan batu Feng Shen saat ini Kecuali King Qi, tidak ada yang melihat fluktuasi batu Feng Shen Luar biasa, melihat batu Feng Shen Long Chen mau tidak mau mengagumi Merasa kagum, dan tanpa sadar membungkuk ke batu Feng Shen Batu Feng Shen ini sama sekali bukan batu Melainkan makhluk yang telah berlatih selama bertahun-tahun Setelah Long Chen memberi hormat Cahaya batu Feng Shen berlalu perlahan Seolah-olah itu adalah penghormatan untuk Long Chen Ketika King Qi melihat pemandangan ini Dia benar-benar terpana Long Chen sebenarnya bisa berkomunikasi dengan batu Feng Shen Kakak Long Chen, ayo pergi Setelah terkejut King Qi melihat bahwa tidak ada seorang pun di sekitar Dan ini adalah waktu terbaik untuk segera bergabung dengan kabinet Agar tidak menimbulkan masalah ketika terlalu banyak orang Ketika keduanya berjalan menuju gerbang batu dengan cepat Puluhan sosok muncul di depan mereka Berbicara dan tertawa sepanjang jalan Dan berjalan keluar dari gerbang batu Setelah masuk dan keluar Long Chen dan King Xi kebetulan bertemu satu sama lain King Xi tiba-tiba memanggil sial Sekelompok orang ini tidak datang cepat atau lambat Mereka hanya datang saat ini Sekarang semua orang telah datang ke Simen Sudah terlambat untuk bersembunyi King Qi hanya bisa menundukkan kepalanya dan menarik Long Chen ke depan Berdoa dalam hatinya agar kelompok orang ini tidak memperhatikan mereka Namun, saat mereka berjalan menuju gerbang batu Orang-orang itu tiba-tiba berhenti berbicara dan bercanda Seorang wanita memandang Long Chen dengan sedikit terkejut Seolah-olah dia sedikit terkejut dengan penampilan Long Chen Orang luar Tetapi ketika dia melihat pakaian King Qi dengan jelas Dia tidak bisa membantu tetapi wajahnya tenggelam dan dia berkata Kamu orang barbar dari luar domain Tahukah kamu gelombang ketika kamu bertemu murid lokal Kamu harus menghindari mereka Ternyata di pavilion Shen Feng Hai Murid lokal menolak murid asing dengan sangat keras Dan beberapa konflik sering pecah Tetapi pada tingkat yang sama Murid lokal jauh lebih baik daripada murid asing Dan murid asing hanya bisa menanggungnya Jika King Qi sendirian hari ini Dia pasti tidak akan melewati pintu masuk utama Tetapi melewati gerbang batu untuk menghindarinya Gerbang batu hanyalah sebuah gerbang sederhana Dan jika Anda tidak melewatinya Anda dapat memasuki pavilion Feng Shen Hai Tetapi tidak terlalu bagus Tapi dia bersama Long Chen hari ini Dia bisa dianiaya sendiri Tapi dia tidak bisa dianiaya oleh Long Chen Sekarang, ketika wanita itu membuka mulutnya King Xi tercengang Dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu Di luar negeri Barbar Long Chen mengerutkan kening Nama ini membuat Long Chen sangat tidak senang Melihat wanita itu Dia berkata dengan menyesal Sepertinya kamu terlihat bagus Dan sosokmu tidak buruk Tapi mengapa matamu yang jernih penuh dengan kebodohan Anak-anak Di usia muda Kalian harus belajar keras dan berlatih keras Dan jangan terlalu ambisius Agar tidak dianggap sebagai katak di dasar sumur Petik 2 Kamu Mencari pertengkaran Wanita itu sangat marah Melihat bahwa Long Chen hanyalah seorang raja suci kecil Dia berani bersikap kasar padanya Seorang suci surgawi Dan dia sangat marah Kakak senior Biarkan aku memberinya pelajaran Pembangkit tenaga tingkat suci surgawi Tampaknya melihat peluang untuk tampil Dia mengambil langkah maju dan mengulurkan tangan Untuk meraih leher Long Chen Sudah berakhir Kacau Melihat pemandangan ini King Ki menutup matanya kesakitan Bab 5326 Murid batin Ledakan Akibatnya Saat pria itu mengulurkan tangannya Long Chen pertama-tama menekankan tangannya ke wajahnya Dan menariknya dengan lembut Pingsan Apakah kamu masih berani melawan? Orang-orang ini sangat marah Seolah-olah Long Chen harus dengan jujur membiarkan mereka membersihkan Perlawanan adalah penghujatan terbesar bagi mereka Orang-orang ini meraung dengan marah dan bergegas maju Boom-boom-boom Ups Pegang rumputnya Lenganku patah Setelah semburan ledakan Semua orang berbaring di tanah Melolong dan meratap kesakitan Hanya wanita itu yang berdiri di sana dengan tercengang Dan dia menatap Long Chen dengan ngeri Kecepatan Long Chen terlalu cepat Dia hanya melihat afterima G besar Dan kemudian kelompok murid semua dijatuhkan oleh Long Chen Tidak terlalu mampu Tidak pemarah Sekelompok anak-anak konyol yang manja Ingat Jangan keluar dari pavilion Feng Shen Hai dengan santai di masa depan Jika tidak Kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata Kelompok murid Feng Shen Hai G ini Mungkin karena mereka semua menguasai elemen angin Memperhatikan kultivasi kekuatan jiwa Kemampuan tempur jarak dekat mereka lemah Bahkan lebih rendah dari murid sekte biasa Mungkin karena hidup mereka terlalu nyaman Atau pertarungan mereka yang sebenarnya terbatas pada kompetisi ring Jadi triknya mencolok dan penuh celah Murid seperti itu dapat membunuh banyak orang Dengan tamparan di depan Long Chen Seperti yang diharapkan Long Chen Para murid pavilion Feng Shen Hai semuanya adalah penguasa kekuatan angin Mereka tidak pandai dalam pertempuran jarak dekat Tetapi begitu kekuatan angin meledak Tingkat kematiannya sangat luar biasa Tapi betapapun menakjubkannya kematianmu Selama seseorang mendekat Semuanya akan berakhir King Ki pada awalnya seperti ini Ketika dia terluka parah oleh pukulan Cheng Ye yang mendekat Dia langsung kehilangan kekuatan bertarungnya Dan murid-murid ini bahkan jauh lebih buruk daripada King Ki Kamu? Siapa kamu? Suara wanita itu bergetar ketakutan Long Chen terlalu malas untuk berbicara dengannya Jadi dia hanya berjalan menuju pintu Dan King Si hanya bisa menahan diri dan mengikuti Perkembangan situasi saat ini berada di luar kendalinya Akibatnya, saat Long Chen memasuki gerbang Sejumlah besar murid Feng Shen Hai Ge muncul di depannya Mereka semua tertarik dengan gerakan di sini Kakak Long Chen, tolong bersabarlah sebentar Aku akan segera melapor ke saudari Waner Tolong jangan membuat keributan besar Melihat ekspresi tidak baik orang-orang itu King Si tiba-tiba merasa tidak enak Sementara mata semua orang tertarik oleh Long Chen Dia segera melarikan diri Siapa kamu? Mengapa anda menyakiti saya sebagai murid Feng Shen Hai Ge? Jika anda tidak memberikan alasan hari ini Anda tidak akan pernah pergi Begitu sekelompok orang ini tiba Mereka langsung mengepung Long Chen Awalnya aku tidak ingin pergi Kalian menyingkir Aku datang ke pavilion Feng Shen Hai Bukan untuk berbicara omong kosong denganmu Aku datang untuk mencari tunanganku Kata Long Chen Tunangan? Siapa tunanganmu? Seseorang bertanya Tunanganku adalah Tang Waner Salah satu dari delapan Dewi Feng Shen Hai Ge Long Chen berkata dengan bangga Ketika Long Chen mengatakan ini Para murid yang hadir pada awalnya terkejut Dan kemudian marah Di mana bocah liar itu Berani menghina Dewi kita Apakah kamu tidak sabar? Seseorang berdiri dan berteriak dengan marah Biarkan aku memberitahumu Untungnya aku sedang dalam suasana hati yang baik sekarang Jika tidak Dengan nada suaramu Kamu sudah dipukuli sejak lama Tahukah kamu? Dikenal sebagai bocah liar Long Chen merasa sedikit kesal Namun Long Chen mencoba yang terbaik untuk menanggungnya Pertama Ini Sekte Tang Waner Selain itu Orang-orang ini hanyalah murid luar Feng Shen Hai Ge Dan pertarungan Long Chen dengan mereka Tidak berbeda dengan menindas sekelompok anak Dan dia tidak mampu kehilangan orang itu Bajingan Beraninya kau meremehkanku Pria itu sangat marah Berteriak dengan marah Dan bergegas menuju Long Chen Ho Namun Saat dia mulai Sosok Long Chen menghilang dalam sekejap Pada saat itu Semua orang tercengang Mereka tidak melihat bagaimana Long Chen menghilang Mereka mencari ke kiri dan ke kanan Dan akhirnya satu orang berseru Dan semua orang melihat ke atas Hanya untuk melihat Long Chen duduk di batu Feng Shen Menatap mereka Ketika mereka melihat pemandangan ini Murid-murid ini terkejut dan marah Batu Feng Shen adalah benda suci dari pavilion Feng Shen Hai Kata-kata di atasnya ditulis oleh Feng Shen sendiri Penghujatan adalah provokasi terbesar ke seluruh pavilion Feng Shen Hai Nak Apakah kamu mencari kematian? Jika Anda berani menodai batu Feng Shen Bahkan jika Anda mati sepuluh ribu kali Anda tidak akan dapat menebus dosa-dosa Anda Murid pavilion Feng Shen Hai semuanya marah Tetapi meskipun mereka marah Mereka tidak berani bergegas untuk melawan Long Chen Mereka tidak berani menerbangkan batu Feng Shen Justru karena Long Chen menyukai hal ini Dia berlari untuk mencoba diam Melihat mereka memelototinya Tetapi tidak berani muncul Long Chen segera menunjukkan senyum puas Selanjutnya Dia tidak membutuhkan apapun Tunggu saja Tang Waner menjemputnya Tapi yang tidak diketahui Long Chen adalah bahwa perilakunya melanggar tabu pavilion Feng Shen Hai Murid yang tak terhitung jumlahnya memelototinya dan berteriak agar dia turun Tetapi bagaimana Long Chen bisa mendengarkan mereka? Akibatnya, semakin banyak murid berkumpul di sini Dan mereka berteriak dan mengutuk Long Chen Akibatnya, Long Chen dan burung-burung tidak peduli dengan mereka Ini adalah gerbang pavilion Feng Shen Hai Ada banyak murid di masa lalu Segera puluhan ribu murid berkumpul di sini Beberapa murid dipenuhi dengan kemarahan yang benar Sementara beberapa murid berbisik dan menebak asal-usul Long Chen Minggir Tiba-tiba teriakan dingin datang Dan murid yang tak terhitung jumlahnya berpisah Long Chen mengikuti reputasinya dan melihat sekelompok murid berjalan mendekat Orang-orang ini memiliki aura yang kuat dan kekuatan yang baik Pola pada tubuh kinky digambar dengan benang perak, tetapi polanya berwarna emas Murid batin Seseorang berseru dan membantu Long Chen menyelesaikan keraguannya Baru pada saat itulah Long Chen menyadari bahwa kostum ini adalah simbol murid batin Nak, turunlah, atau aku akan menghajarmu sampai babak belur hari ini Ada tujuh murid batin yang datang Pemimpinnya adalah pria jangkung dengan wajah dingin dan tegas Dia menunjuk Long Chen dan berteriak keras Tidak, kamu akan memukulku ketika aku turun Aku khawatir aku tidak akan bisa mengalahkanmu Long Chen berpura-pura sangat ketakutan Anda Murid itu berkata dengan marah Turunlah, saya berjanji dengan kepribadian saya Saya tidak akan pernah memukulmu Potong, jangan biarkan orang lain melakukannya Saya berhenti memainkan trik semacam ini ketika saya masih muda Gelombang Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata Saya menolak, Anda terlihat ganas, dengan wajah buas, Anda tidak terlihat seperti pria yang baik dan wanita yang setia sekilas Kata-katamu tidak bisa dipercaya Begitu Long Chen mengatakan ini, banyak orang hampir tidak tertawa Karena wajah pria itu memang sangat garang, tidak ada yang berani mengatakannya Pria itu sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar Dan tiba-tiba sosoknya berkedip, melintasi kehampaan, dan langsung berlari ke arah Long Chen Dia sangat marah, dan dia tidak bisa lagi peduli dengan begitu banyak aturan Ya Tuhan, pergilah, kau bau tak tahu malu Melihat pria itu bergegas ke arahnya, Long Chen begitu, takut, sehingga dia bersandar dan menendang kakinya dengan liar Ledakan Bukan kebetulan bahwa sol sepatu besar mendarat di wajah orang itu, dan orang itu mendengus teredam dan ditendang oleh Long Chen dan mendarat di tanah Saat orang-orang melihat jejak kaki besar di wajah pria itu, penonton terdiam Bab 5327, tunggu Murid sekte dalam itu ditendang di wajahnya, dan jejak kaki di wajahnya terlihat jelas Orang-orang kuat hadir, Anda melihat saya dan saya melihat Anda untuk sementara waktu, saya tidak tahu harus berkata apa Aku tidak menyangka wajahmu begitu besar, dua inci lebih panjang dari sol sepatuku Long Chen menatap pria itu dengan heran Wajah orang yang ditendang sangat menyakitkan sehingga dia tidak bisa membuka matanya Ketika dia mendengar kata-kata Long Chen, dia sangat marah hingga paru-parunya akan meledak Dia nyaris tidak membuka matanya, dan tiba-tiba pedang panjang itu keluar dari sarungnya, dan energi pedang yang tajam seperti kilat, langsung mengenai alis Long Chen Serangannya ganas dan tepat, dan sudut serangannya tidak buruk pada jarak yang begitu jauh Tingkat murid batin memang luar biasa Ho Tapi pedang ini, Long Chen sedikit memiringkan kepalanya, dan dengan mudah dihindari, tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi Long Chen Meskipun muridnya sangat marah, dia tidak berani meledak dengan seluruh kekuatannya, karena dia takut melukai batu Feng Shen secara tidak sengaja, yang tidak mampu dia beli Nyatanya, belum lagi dia, bahkan jika Long Chen memukulnya dengan sekuat tenaga, itu tidak akan bisa melukainya Kekhawatirannya benar-benar berlebihan, tetapi mereka tidak mengetahuinya Jika kamu punya nyali, turun dan bertarunglah denganku Pria itu meraung Kenapa aku harus bertarung denganmu? Saya di sini untuk menemukan wanner saya, bukan untuk bertarung dengan anda Long Chen mengangkat kakinya di tepi batu Feng Shen, dan berkata dengan sangat nyaman Posisinya sangat tinggi, dan dia bisa melihat jauh, bahkan pavilion Feng Shen Hai mengjulang di langit yang jauh Long Chen tidak peduli dengan hinaan dan provokasi pria di bawah ini Dia melihat kekejauhan dan melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya melaju ke arahnya, tetapi dia tidak merasakan aura yang dikenalnya Semakin banyak pembangkit tenaga listrik datang, di bawah batu Feng Shen, ada ratusan ribu pembangkit tenaga listrik, banyak dari mereka adalah murid batin Mereka memandang Long Chen, ada yang penasaran, ada yang marah, ada yang menunjuk, ada yang mengutuk Semua ini membuktikan bahwa pilihan Long Chen benar Jika dia tidak datang ke sini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan dikalahkan olehnya Jika mulut seseorang terlalu kotor, mereka akan mati Semakin banyak orang kuat berkumpul di bawah, tetapi King Ki tidak pernah muncul, dan Tang Waner bahkan menghilang Ini membuat Long Chen cemas, karena orang-orang kuat di sini semakin mudah tersinggung, dan semakin Anda memarahi, semakin buruk kedengarannya Untuk menghindari masalah, Long Chen hanya menutupkan enam inderanya, memejamkan mata dan bermeditasi, dan menunggu dengan tenang Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang Adapun para murid yang hadir, melihat pemandangan ini, mereka semua berdiskusi secara pribadi, menebak asal-usul pria berbaju hitam itu Apa? Namanya Long Chen Saya tidak tahu siapa yang mengingat salam King Ki kepada Long Chen sebelum dia pergi, dan ketika dia mengatakannya saat ini, banyak orang kuat yang hadir terkejut Mustahil, Long Chen, seperti yang dikatakan Priwaner, sangat berbakat dan tak tertandingi dalam kekuatan tempur Dia telah berjuang dari dunia fana ke dunia abadi Dia tidak pernah memiliki lawan di level yang sama Aura orang ini tidak kuat, dan dia hanya berada di Saint King Realm Meskipun dia terlihat cukup bagus dan pakaiannya serasi, aku masih berpikir dia bukan Long Chen yang dibicarakan Priwaner Ketika mereka mengetahui bahwa pria berjubah hitam di depan mereka bernama Long Chen, mereka segera mulai membicarakannya Mereka yang dimarahi juga kaget Beberapa orang saling bertukar pandang dan terbang ke arah Long Chen dari segala arah pada saat bersamaan Sastra Gunung Api Berdengung Mereka membuat gerakan tiba-tiba, dan lebih dari selusin bila angin menebas ke arah Long Chen seperti kilat Serangan yang hampir menyelinap ini menyebabkan banyak orang berseru Bum-bum-bum Ketika bila angin itu mendekati Long Chen, pancaran cahaya ungu muncul di depan Long Chen Dan bila angin itu pecah berkeping-keping dan berubah menjadi debu di seluruh langit Ini Orang-orang berseru untuk sementara waktu, lusinan orang itu semuanya adalah murid sekte dalam, dan mereka sangat kuat Tidak bisa memecahkannya Selusin orang terkejut Mereka mencabut pedang panjang mereka pada saat yang sama, dan kekuatan angin mengalir ke pedang panjang, dan mereka bergegas menuju Long Chen pada saat yang sama Berdengung Pedang panjang yang tajam menembuski darah umu Long Chen, menusuk lubang kecil Apa? Melihat lubang seukuran buah anggur, semua orang terkejut Pedang panjang mereka semua adalah senjata sihir tipe angin, sangat tajam, dan mereka masih tidak bisa berbuat apa-apa terhadap energi pelindung Long Chen Mungkinkah dia benar-benar Long Chen yang dibicarakan periwaner Seseorang berseru, saat ini mereka mulai meragukan identitas Long Chen Ledakan Pada saat ini, selusin murid mengertakan gigi dan memanggil rolet takdir secara langsung Perlahan membuka matanya Ledakan Tiba-tiba, kekuatan darah umu Long Chen meledak dan meluas dengan cepat keluar Ledakan itu mengguncang langit, dan selusin pedang tajam patah dalam sekejap Darah semua orang menyembur dengan liar dan terbang jauh Saya tidak suka orang menodongkan senjata ke arah saya Sebaiknya jangan melakukan hal semacam ini untuk kedua kalinya Jika tidak, aku mungkin akan membunuhmu Suara dingin Long Chen membuat jiwa seseorang bergetar Dia menutup enam indera lagi, tidak ingin diganggu, dan memasang penghalang tubuh darah umu Meskipun kekuatan darah umu tidak sekuat dan mendominasi kekuatan darah naga, namun sangat ulet dan inklusif Tidak akan secara otomatis melakukan serangan balik Jika Long Chen menggunakan darah tertinggi tujuh warna dan darah naga untuk membuat penghalang, maka saat mereka menyerang, kedua garis keturunan itu secara otomatis akan meletus, dan orang-orang ini akan langsung terguncang menjadi kabut darah Long Chen melukai mereka, yang merupakan pelajaran bagi mereka Karena dia tahu bahwa dia bukan lawan orang lain, tetapi masih menggunakan senjata untuk menyerang, itu hanyalah godaan liar di ambang kematian Apakah kamu Long Chen? Seseorang bertanya dengan keras Long Chen tidak menjawabnya, dan tidak perlu menjawab Menjawab atau tidak menjawab sama sekali tidak masuk akal, dia hanya menunggu Tang Waner Dia adalah Long Chen, kekasih Sister Waner, tolong jangan main-main Pada saat ini, sebuah suara cemas datang, dan Long Chen melihat bahwa King Ki sedang berlari ke arah sekelompok besar orang Orang-orang yang dibawa oleh King Ki semuanya adalah murid perempuan, ada ribuan orang, momentumnya cukup besar Long Chen melihat kostum mereka, kebanyakan dari mereka adalah murid luar, dan ada ratusan murid dalam Kedatangan mereka membuat penonton terharu Karena di bawah kerah para murid batin itu, ada karakter, Wan, yang digambar, yang merupakan pola unik bagi para pengikut Dewi Karakter, Wan, ini merupakan simbol pengikut Dewi Tang Waner Bahkan para pengikut Dewi datang, yang berarti pria berbaju hitam ini harus menjadi pria yang hampir sempurna kata Tang Waner, Long Chen Long Chen, kan? Kamu sangat berani, berani datang ke pavilion Feng Shen Haiku untuk bermain liar, biarkan aku menimbangmu hari ini Pada saat ini, sebuah suara terdengar seperti petir, mengguncang dunia King Si dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka secara drastis saat mendengar suara itu Mereka memandang Long Chen dan berseru dengan keras Kakak Long Chen, hati-hati Di atas kepala Long Chen, kekosongan itu terdistorsi Sebuah tangan besar merobek kekosongan dan menamparkan Long Chen dengan keras Saat tangan besar muncul, semua murid yang hadir merasa tercekik Di bawah tekanan yang keras, mereka merasa tulang mereka akan remuk Rusak, beberapa orang meninggal, tetapi tidak sepenuhnya mati Setelah komata berujung, si Yu tiba-tiba bangkit dari tempat tidur Jika ingin membaca chapter terbaru, silakan download aplikasi E-Rate Novels Dan baca chapter terbaru gratis tanpa iklan Situs web belum memperbarui konten bab terbaru Dan aplikasi E-Rate Novel telah memperbarui konten bab terbaru Dia menghirup banyak udara segar, dadanya bergetar Bingung, bingung, semua jenis emosi muncul di hati saya Di mana ini? Setelah itu, si Yu melihat sekeliling tanpa sadar, dan kemudian menjadi semakin bingung Asrama tunggal Bahkan jika dia berhasil diselamatkan, dia seharusnya berada di bangsal sekarang gelombang dan tubuhnya sendiri Bagaimana mungkin tidak ada luka sama sekali? Dengan keraguan, si Yu dengan cepat mengalihkan pandangannya keseberang ruangan Dan akhirnya duduk di cermin di samping tempat tidur Cermin mencerminkan penampilannya saat ini Usianya sekitar 17 atau 18 tahun, dan penampilannya sangat tampan Tapi masalahnya, itu bukan dia Diri saya sebelumnya adalah seorang pemuda tampan berusia 20-an yang telah bekerja selama beberapa waktu Dan sekarang, tidak peduli bagaimana kau melihatnya, penampilan ini hanyalah seusia siswa SMA Perubahan ini membuat si Yu linglung untuk waktu yang lama Jangan beritahu dia bahwa operasinya sukses Tubuh dan penampilan telah berubah Ini bukan pertanyaan apakah akan beroperasi atau tidak, tetapi teknik peri Dia berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda Mungkinkah, dia menyeberang? Selain cermin di kepala tempat tidur, yang jelas ditempatkan pada posisi Feng Shui yang buruk, si Yu juga menemukan tiga buku di sebelahnya Si Yu mengambilnya dan melihatnya, judul buku itu langsung membungkamnya Buku panduan pembibitan hewan untuk peternak pemula Perawatan pospartum hewan peliharaan Pedoman evaluasi gadis telinga buas alien Si Yu Judul dua buku pertama biasa saja Ada apa denganmu di buku terakhir Batuk Mata si Yu serius, dan dia mengulurkan tangannya, tetapi segera lengannya menjadi kaku Tepat ketika dia hendak membuka buku ketiga untuk melihat apa itu, otaknya tiba-tiba merasakan sakit yang menggelitik, dan sejumlah besar ingatan membanjiri seperti banjir Bab 5328, hamba Tuhan Yan Bei Fei Tidak melihat orangnya, tetapi melihat tangannya terlebih dahulu, dan telapak tangannya jatuh, dan dunia bergetar Ini adalah pria yang sangat kuat, dan dia tidak memberi Long Chen kesempatan untuk menghindar Beratku dua pon, sepertinya kamu belum memenuhi syarat untuk menimbangnya Melihat orang itu menamparnya dengan telapak tangan, Long Chen mendengus dingin, membuka tangannya yang besar, dan melambaikan telapak tangannya untuk menyambutnya Tanpa kekuatan darah, tanpa kecemerlangan bintang, dia hanya menggunakan kekuatan fisik paling sederhana untuk menangkapnya Ledakan Kedua telapak tangan saling berhadapan, kehampaan meledak, dan riak menyebar, menghancurkan awan ke segala arah, dan sesosok muncul di atas kepala Long Chen Itu adalah pria berambut panjang Dia menamparkan Long Chen dengan keras di kepala dan kakinya Dengan ledakan keras, dia dikirim terbang mundur oleh telapak tangan Long Chen Dalam kehampaan, dia membalik tiga kali berturut-turut Setelah jungkir balik, dia dengan cepat menstabilkan sosoknya Dalam pukulan barusan, meskipun Long Chen tidak menggunakan kekuatan darahnya, pukulan ini cukup untuk menghancurkan gunung dan memecahkan batu Pria itu melakukan jungkir balik di udara tiga kali berturut-turut sebelum melepaskan kekuatan Long Chen Gerakannya sangat cerdik Ada sedikit kekuatan, tapi tidak banyak Jika Anda ingin menimbang saya, Anda jauh dari cukup Long Chen menatap pria itu dan berkata Ya Tuhan, dia adalah Yan Bei Fei, pelayan Qian Ren Sui Ketika mereka melihat wajah pria itu dengan jelas, banyak orang berseru dan mengenali identitasnya Pelayan Tuhan, seperti namanya, adalah penjaga putra atau dewi Menurut tradisi Feng Shen Hei Gei, setiap dewa putra atau dewi akan memilih delapan murid yang kuat sebagai pelayan dewa Hamba dewa berada di urutan kedua setelah putra dewa dan dewi di pavilion Feng Shen Hei, dan memiliki status Transcendent Tentu saja, untuk menjadi hamba dewa, seseorang harus memiliki bakat dan kekuatan yang kuat, serta kesetiaan mutlak kepada putra dan dewi Yan Bei Fei ini adalah salah satu pelayan dewi Qian Ren Sui di masa lalu Jika Qian Ren Sui dikalahkan oleh Tang Wan Er, dia tidak lagi menjadi pelayan para dewa Ambil kembali posisi dewi Anda sendiri Pada saat yang sama, dia juga memendam kebencian terhadap Tang Wan Er, dan diam-diam menimbulkan masalah bagi rakyat Tang Wan Er Sekarang dia mendengar bahwa Long Chen akan datang, dia langsung membunuhnya Jangan malu lo, yang baru saja saya gunakan adalah kekuatan fisik, yang merupakan kekuatan terlemah saya Aku takut jika aku bergerak, aku akan membunuhmu, dan aku hanya mencoba mengujimu Yan Bei Fei melihat ke arah Long Chen, katanya dengan dingin Kakak Long Chen, jangan berkelahi dengannya, dia adalah pelayan Tuan Qian Ren Sui Selama kamu tidak bergerak, dia tidak akan berani melakukan apapun padamu King Xi berteriak pada Long Chen Menurut aturan pavilion Feng Shen Hai, para pelayan itu kuat dan memiliki status terpisah Tanpa izin, mereka tidak diperbolehkan berdiskusi dengan murid secara pribadi Hamba Tuhan, orang lain hanya bisa menantangnya, dia tidak bisa mengambil inisiatif untuk menantang murid lain, agar tidak menyebabkan yang besar menggertak yang kecil Jadi, selama Long Chen menolak untuk bertindak, Yan Bei Fei tidak dapat memaksa Long Chen Jika tidak, dia akan melanggar peraturan pengadilan dan akan dihukum Saat ini, Qian Ren Sui bukan lagi seorang dewi, tetapi gelarnya sebagai seorang dewi masih dicadangkan untuk sementara Jika dia gagal mendapatkan kembali posisi dewi dalam waktu satu tahun, dia tidak akan lagi menjadi dewi Demikian pula, Yan Bei Fei masih menjadi pelayan dewa dan menikmati perlakuan dari seorang pelayan dewa Jika dia berani melanggar aturan, dia mungkin dicabut kualifikasinya sebagai pelayan dewa, yang tidak dapat dia tanggung Ternyata pria yang dicintai Tang Wan Er hanyalah seorang pengecut Melihat apa yang dikatakan King Ki, Yan Bei Fei mencibir dengan mengejek Long Chen juga tertawa Bagi Long Chen, metode provokasi naif semacam ini sungguh konyol Dia berkata dengan ringan Dari nada bicaramu, Wan Er mengalahkan Qian Ren Sui, apakah kamu sangat tidak yakin? Yan Bei Fei mencibir dan berkata, tentu saja saya tidak yakin Saat itu, dia hanya beruntung, dan dia memenangkan setengah langkah Bulan lalu, Tuanku Qian Ren Sui menantangnya, tetapi dia tidak bisa membuat alasan Jelas karena dia takut kalah Apa gunanya menunda-nunda? Di bulan lain, menurut aturan Feng Shen Hei Gei, dia harus menghadapinya Pada saat itu, dia akan dirobohkan dari altar Huff, beraninya kodok di dalam sumur mendambakan singgah sana Dewi Apa itu Tang Wan Er? Itu hanya gulma dari luar wilayah Bagaimana bisa dibandingkan dengan Qian Ren Sui, Dewi Surga Petik 2 Kata-kata Yan Bei Fei membuat King Qi dan yang lainnya mengertakkan Gigi Mereka sekuat Tang Wan Er, dan mereka tidak bisa lepas dari nasib didiskriminasi Apalagi mereka Mereka muak dengan sikap merendahkan kelompok penduduk setempat yang kuat ini Tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengatasinya Siapa yang akan membiarkan seseorang memiliki kehidupan yang baik Sejak mereka lahir di dunia Tianyuan Nak, nada bicaramu sangat agresif Kata-katamu membuatku merasa sedikit tidak nyaman Melihat Yan Bei Fei, Long Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata Jadi bagaimana jika kamu merasa tidak nyaman? Apa yang saya katakan yang sebenarnya adalah kebenaran? Di mata kami, Anda hanyalah sekumpulan kaki lumpur kelas rendah Feng Shen Hei Gei dengan ramah menerima Anda Anda harus berterima kasih Semua yang Anda nikmati adalah milik kami Untuk menjadi seekor anjing, Anda harus berperilaku seperti seekor anjing Jika tidak, Anda hanya akan dihancurkan oleh manusia Anda harus mendengarkan apa yang kami katakan Tutup mulut dan ekor Anda, mengerti? Yan Bei Fei memasang ekspresi mengejek di bibirnya Dan setelah berbicara, dia memandang King Qi dan yang lainnya Jelas, apa yang dia katakan ditujukan untuk orang-orang dari garis keturunan Tang Waner Dan tentu saja, untuk semua murid dari daerah lain Adapun para murid yang hadir, meskipun kebanyakan dari mereka adalah murid dari daerah asing Mereka tidak berani berbicara, sementara murid lokal semua memiliki senyum mengejek di wajah mereka Ayah Setelah Yan Bei Fei selesai berbicara, Long Chen mengulurkan tangannya dan bertepuk tangan terus-menerus Tiba-tiba bertepuk tangan untuk Yan Bei Fei Apa? Anda juga berpikir saya benar? Yan Bei Fei memandang Long Chen dengan tatapan jijik Tidak, tidak, tidak Kamu banyak bicara omong kosong dan itu bau Saya bertepuk tangan karena kentut Anda yang terus-menerus telah berhasil membangkitkan amarah saya Ini tidak mudah, dan patut diacungi jempol untuk Anda Long Chen tampak tulus Has Marah Hahaha, kamu juga punya amarah Oke, jika kamu punya nyali, datang dan lawan aku Yan Bei Fei melihat ke langit dan tertawa, dengan sikap yang sangat arogan Kakak Long Chen, jangan Saudari Waner memimpin delapan pelayan besar untuk pergi jauh ke dalam lautan setan untuk membantai setan Kami sudah mengiriminya pesan Saya percaya dia akan segera kembali Jangan tertipu olehnya King Xi berteriak dengan cemas Meskipun dia telah melihat metode Long Chen sebelumnya Dia selalu merasa bahwa tidak peduli seberapa kuat Long Chen Dia hanya berada di Saint King Realm Dan tidak bisa menjadi lawan Yan Bei Fei Yang sudah berada di Heaven Saint Realm Kakak Long Chen, kamu harus tenang Dia sengaja memprovokasimu dan menyakitimu Jangan tertipu Murid batin itu juga berteriak keras Tapi dia sudah menyakitiku Long Chen memandang King Qi dan yang lainnya dan menggelengkan kepalanya Waner adalah wanitaku dan musuhnya adalah musuhku Serahkan padanya untuk Qian Rensui Tetapi jika dia hanya kaki anjing Qian Rensui Biarkan aku melakukannya Petik 2 Setelah Long Chen selesai berbicara Dia menoleh dan menatap Yan Bei Fei Ayolah, jika aku tidak meyakinkanmu hari ini Namaku, Long Chen, akan ditulis mundur mulai sekarang Melihat Long Chen setuju Yan Bei Fei sangat gembira Semua orang telah mendengar gelombang ini adalah tantangannya bagi saya Berdengung Sosok Yan Bei Fei berkedip Embusan angin bertiup Langit dan bumi bergetar Dan tenaga angin yang tak berujung meletus Bergegas menuju Long Chen seperti kilat Ho Dia bergegas ke Long Chen Tetapi ketika sosok itu muncul di depan Long Chen Itu menghilang dalam sekejap Dan orang-orang berseru Ternyata itu adalah bayangan Kakak Long Chen Seru King Xi dan yang lainnya Mereka terkejut menemukan bahwa di beberapa titik Yan Bei Fei muncul di belakang Long Chen Dan cakar tajamnya langsung menuju ke belakang kepala Long Chen Keluar dari adikmu Menghadapi gesekan ini Long Chen tidak menoleh ke belakang Di telapak tangannya Rune Ungu menyala Dan dia membantingnya dengan keras Bab 5329 Kamikaze Wan Dao Kekuatan Yan Bei Fei memang kuat Dan kecepatan pergantian jurus cukup cepat Serangan satu pukulan ini dapat dengan mudah membingungkan orang Tapi itu juga tergantung pada siapa yang bertarung Lawannya adalah Long Chen Seseorang yang sedang bertarung Atau sedang dalam perjalanan untuk bertarung Nilai pengalaman tempur hampir meluap Ketika dia mengganti gaya tubuh Dan datang ke punggung Long Chen Long Chen menamparnya kembali Dan menamparkan wajahnya Ledakan Dengan ledakan keras Yan Bei Fei berguling dan menghantam tanah jauh sekali Meninju tanah keluar dari lubang besar Namun Tanah Pulau Feng Shen hanya ditutupi oleh tanah sekitar 100 kaki Dan dasarnya adalah bebatuan keras Yan Bei Fei menghancurkan lapisan tanah dan menabrak batu Tanah bergetar hebat Banyak orang yang berdiri di tanah terguncang ke udara Semua orang sangat terkejut hingga darah mereka melonjak Dan mereka hampir memuntahkan darah Apa? Semuanya terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi Mereka melihat kawah besar di kejauhan dan tidak bisa mempercayai mata mereka Ledakan Tanah bergetar lagi Dan Yan Bei Fei terbang keluar dari lubang Saat ini Rambutnya acak-acakan Darah berdarah dari sudut mulutnya Dan ada cetakan telapak tangan hitam dan biru di wajahnya Dia sangat malu Yan Bei Fei sangat marah Meskipun Tang Waner pernah menyebut Long Chen sebelumnya Semua orang tahu bahwa Tang Waner memiliki kekasih yang kuat Tapi dia tidak memperhatikan Long Chen Raja suci kecil Dan pada saat yang sama Dia tidak merasakan kekuatan Long Chen dalam pelantikannya Bodoh Dia hanya bisa menggunakan trik kotor Yan Bei Fei meraung dengan marah Ledakan Tanah di bawah kaki Yan Bei Fei bergetar Membawa angin kencang Dan rolet visioner muncul di belakangnya Dan kemegahan ilahi menyapu langit Membunuh Long Chen Tamparan Long Chen benar-benar membuat marah Yan Bei Fei Sebagai hamba Tuhan Dia memiliki kemuliaan tertinggi Sekarang Ditampar di depan umum Dia sangat bangga sehingga dia tidak tahan Boom Yan Bei Fei meledak dengan seluruh kekuatannya Dan gelombang udara bergulung masuk Para murid yang hadir tidak tahan dengan tekanannya yang menakutkan Dan mereka terlempar oleh gelombang udara Benar-benar tidak tahu malu Kamu menghadapi musuh secara langsung Tetapi kamu berlari ke belakang untuk menyerang secara diam-diam Bukankah itu kejahatan Apa yang ada di kepalamu Long Chen mencibir Menghadapi Yan Bei Fei yang meledak dengan seluruh kekuatannya Long Chen tidak menunjukkan auranya Dia hanya berdiri di batu Feng Shen dan menatap Yan Bei Fei dengan dingin Mati Yan Bei Fei terdiam setelah dibantah Dengan raungan Rune Qian muncul di tangannya yang besar Dan dia menamparnya Debu sembarangan Ho Namun, ketika telapak tangan Yan Bei Fei mengenai Long Chen di depannya Long Chen berbalik sedikit untuk menghindari telapak tangannya Bagaimana ini mungkin? Pada saat itu Tidak hanya Yan Bei Fei Tetapi bahkan King Qi dan semua murid pavilion Feng Shen Hai tertegun Yan Bei Fei memanggil Roulette of Destiny Dan kekuatan angin mengalir Membentuk medan kekerasan Telapak tangan Yan Bei Fei menyerang Dan ruang 10 ribu li runtuh Dalam jarak ini Long Chen benar-benar terkunci Masuk akal bahwa setiap gerakan tubuh Long Chen saat ini Akan terseret oleh aliran udara Dan memengaruhi aliran kekuatan Yan Bei Fei Sebuah telapak tangan pada akhirnya akan ditampar padanya Tapi Long Chen menghindari telapak tangan Yan Bei Fei Yang berarti Yan Bei Fei sama sekali tidak bisa mengunci Long Chen Jika dia tidak bisa mengunci Yan Bei Fei seharusnya merasakannya Namun Yan Bei Fei jelas merasa bahwa dia telah sepenuhnya mengunci Long Chen Dan penghindaran Long Chen membuatnya langsung bingung Patah Dia tertegun Tetapi Long Chen tidak tertegun Dia menamparkan Yan Bei Fei di sisi lain wajahnya Ledakan Dengan keras Yan Bei Fei dikirim terbang oleh Long Chen lagi Kamu bahkan tidak bisa menguji kekuatan lawanmu Tapi secara membabi buta mengaktifkan kunci paksaan Kamu sangat bodoh sehingga kamu tidak bisa diselamatkan Dengan kucing berkaki tiga seperti Anda Anda berani memandang rendah ini Memandang rendah itu Saya benar-benar tidak mengerti Dari mana kepercayaan diri Anda berasal Long Chen berdiri di atas batu Feng Shen dengan tangan di belakang Menatap Yan Bei Fei yang telah ditembak jatuh ke tanah Meskipun Long Chen tidak menunjukkan momentum apapun Orang-orang kuat yang hadir merasakan kekuatan spiritual yang kuat dari Long Chen Kekuatan semacam itu Seperti kaisar surga yang memandang rendah keabadian Membuat orang merasa sangat kecil Di depannya Semua makhluk hidup harus bersujud di tanah Dan tidak boleh mengangkat kepala Jika tidak maka itu semacam penistaan Perasaan itu tak terlukiskan Jalannya tidak diketahui Itu semacam penindasan dari roh Dan itu juga semacam penyerahan kehendak Ledakan Yan Bei Fei mengalami kemunduran terus-menerus Wajahnya terbakar panas Dia meraung Dan bergegas menuju Long Chen lagi Dia membuka tangannya yang besar Bila angin tak berujung mengalir Dan ledakan sonic yang menusuk telinga bergema di seluruh dunia Ini angin dewa Yan Bei Fei Apakah kamu gila? Melihat gerakan ini Seorang murid batin di samping kinky berteriak Shen Feng Wandao adalah jurus pembunuhan Yang sangat terkenal di pavilion Feng Shen Hai Itu dapat langsung memampatkan kekuatan angin antara langit dan bumi Menyebabkan kekuatan angin dalam tubuh beresonansi dengannya Dan akhirnya menggunakan kekuatan takdir untuk memampatkannya Meledakan Jurus ini adalah jurus pembunuh Dan dilarang menggunakannya jika tidak ada orang yang kuat untuk memimpinnya Karena terlalu kuat dan sulit dikendalikan Jika salah satu tidak dilakukan dengan baik Lawan akan terbunuh Sekarang Yan Bei Fei sangat marah Dia menggunakan langkah ini Tidak hanya untuk mengalahkan Long Chen Tetapi juga untuk membunuh Long Chen Mati Yan Bei Fei meraung dengan marah Mengabaikan seruan orang-orang di sekitarnya Dan menghancurkan bola bila angin ke arah Long Chen Menghadapi pukulan Yan Bei Fei Long Chen mencibir Membuka tangan besarnya Dan menghadap Yan Bei Fei dengan satu telapak tangan Melihat gerakan Long Chen King Qi dan yang lainnya berteriak ketakutan Karena Long Chen masih belum menunjukkan momentum apapun saat ini Dan dia bahkan tidak memasuki kondisi pertempuran King Qi berpikir bahwa Long Chen tidak mengetahui Kengerian dari gerakan ini Dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan Ho Namun Tepat ketika telapak tangan Long Chen Hendak menyentuh bola bila angin Sosok Long Chen tiba-tiba kabur dalam sekejap Apa? Yan Bei Fei menggunakan semua kekuatannya dalam gerakan ini Tetapi Long Chen tiba-tiba menghilang Pukulannya langsung meleset Dan bola bila angin di tangannya langsung tidak seimbang Yan Bei Fei sangat ketakutan hingga bola matanya hampir keluar Dia meraung marah Dan buru-buru mendorong bola bila angin di tangannya ke depan Dan pada saat yang sama dengan cepat mundur Ledakan Ada ledakan yang menghancurkan bumi Bila angin tak berujung membelah kehampaan Langit dan bumi berputar Dan gelombang udara bergulung masuk Yan Bei Fei batuk darah Setelah kejadian itu, orang-orang melihat bahwa Yan Bei Fei berlumuran darah Pakaiannya robek dan luka tak berujung menghadap ke arahnya Ekstravasasi darah Meskipun dia melakukan pukulan itu tepat waktu Dia masih terkena akibat dari pukulan itu Bahkan dengan kekuatannya Dia tidak tahan dengan serangan yang begitu mengerikan Di antara tatapan ngeri orang-orang Long Chen muncul di belakang punggung Yan Bei Fei Yan Bei Fei segera menjadi waspada Saat dia hendak berbalik, Long Chen menendang pantatnya Pergi kamu Ledakan Seperti meteor, Yan Bei Fei menghantam tanah dengan keras Sebuah celah robek di tanah Yan Bei Fei berguling sejauh puluhan ribu mil jauhnya Sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat Dan mereka tidak berani berbicara Ledakan Tiba-tiba Yan Bei Fei melambung ke langit gelombang Dalam penglihatan di belakangnya Kecemerlangan ilahi mengalir Auranya tiba-tiba berubah Dan kekuatan ilahi yang dahsyat melonjak ke langit Dia menggunakan kekuatan dewa Seseorang berseru Berdengung Rambut panjang Yan Bei Fei berkibar-kibar Matanya mengancam Seluruh wajahnya terdistorsi hingga berubah bentuk Mengerikan dan menakutkan Tersedak Pedang panjang terhunus Dan pedang panjang biru sederhana muncul di tangannya Dia menatap Long Chen dengan wajah ganas Aku akan membunuhmu Semut sialan Jika kamu berani menyakitinya Aku akan memotongmu menjadi berkeping-keping Sebelum Long Chen bisa menjawab Sebuah suara datang Ketika dia mendengar suara itu Long Chen mengangkat kepalanya Dan perlahan melihat kekejauhan Seperti sambaran petir Bab 5330 Akhirnya melihat Yiren Di kejauhan Seorang wanita datang dari langit Dia mengenakan gaun hijau Dengan rambut panjang berkibar Seperti peri berjalan keluar dari gulungan kosong Kulitnya lebih putih dari salju Hidungnya lurus Dan matanya secerah permata Tetapi karena melihat Long Chen Mereka menjadi bersinar Dia memiliki temperamen yang tak tertandingi Dia tak tertandingi Tetapi sejak dia melihat Long Chen Dia menjadi peri yang dibuang Yang jatuh ke dunia fana Mengalir ke bawah Waner Melihat Tang Waner Yang berpikir siang dan malam Mata Long Chen memerah Dia masih cantik Tetapi kelelahan di matanya Membuat Long Chen merasa sangat tertekan Panggilan Sosok Long Chen berkedip Dan dia bergegas menuju Tang Waner Seperti sambaran petir Melihat wajah yang familiar Dan mencium aroma tubuh yang familiar Long Chen membuka tangannya Dan tiba-tiba memeluk Tang Waner Di lengannya Dengan giok nefrite di tangannya Long Chen dan Tang Waner Gemetar pada saat bersamaan Kedua hati mereka yang berapi-api Sepertinya menyatu pada saat itu Kamu bajingan Mengapa kamu datang kepadaku? Apakah kamu tahu betapa sulitnya Aku menunggumu? Kamu bajingan? Tang Waner berteriak kesakitan Dan memukuli Long Chen Dengan tinjunya sambil menangis Maaf Saya terlambat Mendengar tangisan Tang Waner Long Chen tahu bahwa Tang Waner penuh dengan keluhan Di bawah penampilannya yang kuat Dia menyembunyikan hati yang lemah Meskipun Tang Waner kompetitif Long Chen tahu bahwa Tang Waner adalah orang Yang paling bergantung padanya Di antara semua gadis Di masa lalu Tang Waner sangat kompetitif Dan tidak pernah menyerah Dia seperti landak Tidak takut dengan tantangan apapun Tapi sejak bertemu Long Chen Dia telah menarik penyamarannya Dan mencabut semua duri Dia telah menemukan tempat perlindungannya sendiri Jika dia menyimpan begitu banyak duri Itu akan melukai orang-orang di sekitarnya Terutama Long Chen Untuk Long Chen Dia melepaskan mimpinya sendiri Rela hidup dan mati bersama Long Chen Dan memberikan hidupnya untuk Long Chen Namun Setelah perang dunia di benua Tianwu Dia melihat bahwa meskipun dia sekuat Long Chen Dia tidak terkalahkan Dan dia perlu dilindungi Untuk melindungi Long Chen Dia mengenakan baju perangnya lagi Berlatih keras Dan tidak pernah kendur sejenak Tidak peduli seberapa keras latihannya Dia bisa menanggungnya Tapi dia tidak tahan dengan rasa cinta yang mendalam Selama siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya Dia memimpikannya Long Chen Ketika dia bangun Hanya ada satu orang yang menangis sendirian Melihat Long Chen saat ini Dia penuh dengan keluhan dan melampiaskannya Dengan gila-gilaan Dia ingin mengalahkan Long Chen dengan keras Tetapi dia tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan Dia takut jika dia mengerahkan kekuatan Dia akan terbangun dari mimpinya lagi Ada tiga ribu penyakit di dunia Tapi hanya mabuk cinta yang tidak bisa disembuhkan Tidak peduli seberapa kuat seseorang Jika dia terinfeksi penyakit cinta Dia akan langsung menjadi sakit parah Dan tidak ada obat untuk itu Long Chen memeluk Tang Wan Er Merasakan detak jantungnya Merasakan tubuhnya yang gemetar Merasakan fluktuasi emosinya Mendengarkan isak tangisnya Hidung Long Chen sakit Dan air matanya telah membasahi Tang Wan Er Bahu putra Di dalam hatinya Tang Wan Er masih seorang anak yang belum dewasa Melihat angin dan embun beku dan kelelahan di matanya Hati Long Chen terasa seperti ditusuk jarum Tang Wan Er menangis dengan getir di pelukan Long Chen Pada saat itu Sepertinya hanya ada mereka berdua di dunia Dan mereka sama sekali tidak peduli dengan pandangan orang lain Saya tidak tahu berapa lama Tetapi Tang Wan Er akhirnya berhenti menangis Dan suasana hatinya menjadi stabil Dia mengangkat kepalanya Menggosok matanya yang berkaca-kaca dan berkata Katakan, apakah kamu merindukanku? Melihat wajah cantik Tang Wan Er dengan tetesan air mata Seperti kembang sepatu setelah hujan Dengan kabut kecil di bulu matanya yang panjang Kecantikan seperti itu menyenangkan dan menyedihkan Memikirkan Long Chen menganggup dan berkata Tetapi ketika Long Chen mengucapkan kata ini Dia masih memiliki suara sengau yang tercekat Mendengar jawaban Long Chen Tang Wan Er tersenyum puas Pada saat itu Semua rasa sakit karena mabuk cinta terbayar Berapa banyak yang Anda inginkan? Apakah Anda bersedia menjadi jembatan ponton itu Dan menahan angin 500 tahun? Matahari 500 tahun? Dan hujan 500 tahun? Hanya agar Anda dapat melihat saya ketika saya lewat Tang Wan Er memandang Long Chen Dan ketika dia selesai mengatakan ini Air matanya mengalir lagi Long Chen tahu tentang gadis ini dan mulai cemburu lagi Long Chen juga tidak tahu bagaimana apa yang dia katakan kepada Yu Qing Suan akan sampai ke telinganya Long Chen memandangi pipi Tang Wan Er yang berlinang air mata Dia menggelengkan kepalanya Dengan kelembutan tak berujung di matanya Bagaimana hubungan di antara kita bisa diukur dengan waktu Sejak kita bertemu Kau dan aku ditakdirkan untuk menikah Saya telah memimpikannya berkali-kali Tetapi sudah terlambat untuk memberitahu hati saya Ada seorang wanita cantik di tepi air Yang tidak pernah lupa saat melihatnya Dan memikirkannya seperti orang gila Bahkan jika bima sakti 9 hari dicurahkan Dan air yang melengkung mengalir Bagaimana bisa dikatakan kepadaku penuh dengan mabuk cinta? Petik 2 Orang jahat? Kamu benar-benar orang jahat yang besar Mendengar Long Chen curhat di dalam hatinya Setiap kalimat penuh kasih sayang dan setiap kata tergerak Tang Wan Er tergerak dan kesal pada saat yang sama Dan tinjunya terus memukuli dada Long Chen Ada keindahan di sisi air Persis seperti penggambarannya saat ini Kusui Liu Sang adalah permainan pesanan minum Long Chen bermain dengan mereka saat berada di benua Tian Wu Saat itu Long Chen sedang duduk mengelilingi meja bersama Tang Wan Er, Meng Ki, Chu Yao, Ye Zikiu dan lainnya Ada air yang bersirkulasi di atas meja Dan ada bunga di dalam air Mekar tiba-tiba Yang sangat aneh Ketika bunga mengalir ke sisi seseorang dan mekar Siapapun harus mengatakan sesuatu dari hatinya Dan meminum anggur di gelas Tang Wan Er mengingat dengan sangat jelas bahwa hari itu Ye Zikiu, yang tidak pandai berkata-kata Adalah orang pertama yang mabuk Dan pada akhirnya, semua orang mabuk Naik ke dunia peri Tang Wan Er memimpikannya pemandangan pada saat itu berkali-kali Kata-kata Long Chen menggerakkan hatinya Bukan karena garis-garis indahnya Tetapi karena menyentuh bagian terlembut dari hatinya Setelah memukul Long Chen beberapa kali Tang Wan Er memeluk Long Chen dengan erat Dan membenamkan kepalanya di dada Long Chen Itu adalah pelabuhan teraman untuknya Melihat penampilan Tang Wan Er Hati Long Chen yang menggantung akhirnya lega Sial Untungnya, saya bereaksi dengan cepat Saya tidak membaca buku-buku di Akademi Lingqiao dengan sia-sia Jika tidak, bahkan tidak memikirkannya di pas kecil di depan toples cuka ini Bajingan, kamu lulus ujian Tapi jangan berpuas diri Kamu sudah lama tidak datang kepadaku Aku akan ingat Kita akan menyelesaikan skornya perlahan Tang Wan Er sudah cukup menangis Dia dalam suasana hati yang baik Dia menyeka air matanya Masih sedikit tidak yakin Tang Wan Er telah banyak dianiaya selama ini Dia telah memikirkan banyak cara untuk menyiksa Long Chen gelombang Tapi hari ini penampilan Long Chen sangat bagus Sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya Tetapi ini tidak berarti dia akan membiarkan Long Chen pergi seperti ini Ayah Long Chen mundur selangkah Menepuk bahu kanannya dengan tangan kirinya Dan menepuk bahu kirinya dengan tangan kanannya Lalu melakukan etiket yang sangat berlebihan Dan berkata dengan sungguh-sungguh Dengi yang terhormat Bermandikan cahaya ilahi Anda Long Chen dapat tumbuh dengan sehat dan kuat Dengan bimbinganmu Long Chen tidak akan menjadi domba yang hilang Mulai hari ini dan seterusnya Saya adalah milik pribadi Anda Dan saya akan mematuhi perintah Anda Apapun yang Anda butuhkan Tanyakan saja Petik 2 Engah Bagaimana Tang Wan Er bisa menjadi lawan Long Chen dalam hal ini? Dia langsung terhibur dengan penampilan Long Chen yang berlebihan Dan dia merasa sedikit malu Merasa bahwa dia menangis dan tertawa pada saat yang sama Itu benar-benar memalukan Long Chen Jika kamu laki-laki Lanjutkan pertempuran kita yang belum selesai Pada saat ini Yan Bei Fei Yang hampir dilupakan oleh Long Chen Mengeluarkan suara gemuruh Mengganggu suasana menawan di depannya Untuk Mohon Terima kasih.